Intro Buat kamu yang ingin bercerai, ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab. Buat kamu yang merasa udah gak cocok banget, cek cok terus, merasa ingin cerai supaya lebih bebas dan bahagia. Ada satu pertanyaan, Apa yakin masalahnya hanya di pasanganmu? Kamunya sendiri gak bermasalah. Karena gini loh, kalau ternyata kamu yang toksik, jujur ya, sorry ya, mohon maaf banget. Ini tujuannya untuk ujung-ujungnya, kamu perenungan supaya kamu bisa memperbaiki diri. Sorry sekali lagi, mohon maaf, mohon izin. Kalau ternyata kamu juga toksik, atau malahan kamu lah racunnya, kamu lah yang bermasalah, kamu menikah sama siapapun hasilnya akan sama, sorry banget. Sesekali saya perlu tegas loh ya, renungkan baik-baik, kamu ada salahnya juga gak? Ya ujung-ujungnya sama-sama salah sih. Tapi kalau ternyata dari hasil perenunganmu, bahwa kamu lah yang sebenarnya paling banyak menyakiti dia, stop berpikir untuk bercerai. Kenapa? Kalau kamu berpikir, oh setelah cerai akan ketemu orang baru akan bahagia. No. Kalau kamu yang masalah, kalau kamu yang toksik, menikah sama siapa aja, sama aja. Malah orang baik pun menikah sama kamu jadi jahat. Ini kenyataan loh. Orang baik pun bisa jadi jahat kalau dilukai terus. Saya bicara realitas ya, mau percaya silahkan, mau enggak, yaudah. Jadi tujuan video ini tuh memperbaiki diri. Ayo, jangan apa-apa mau cerai. Kamu yang merasa bahwa kayaknya aku yang bermasalah deh. Ayo, cari pertolongan di terapi. Karena bercerai bukanlah obat untuk orang yang toksik. Contoh ya, misalkan ada seseorang toksik, aku mau cerai, ah, biar nanti dapat yang baru. Tidak. Bercerai dan menikah lagi itu bukan obat. Malah kamu akan nyakitin orang berikutnya. Gitu ya, mohon dijawab pertanyaan ini, mau cerai. Tolong jawab pertanyaan ini. Yakin masalahnya di pasanganmu aja, kamu enggak bermasalah. Yakin yang toksik dia aja, kamu enggak toksik. Jangan-jangan kamu membawa luka batin yang banyak dari orang tuamu, atau dari mantan-mantanmu sebelumnya, sedih-sedih terpendam itu, marah-marah terpendam itu, selalu akan tumpah kepada siapapun pasangan kamu berikutnya. Jadi bercerai dan menikah lagi bukan jawaban. Hanya nambah-nambah korban baru. Demikian ya, mohon maaf, kali ini saya kayak agak keras. Tapi bukan keras sebenarnya, tapi tegas. Supaya jangan selalu berpikir, cerai adalah jawaban. Bagaimana cara mengetahui luka batin yang terpendam? Dikatakan terpendam karena kamu enggak ngeh bahwa itu masih ada. Ini hanya bisa dilakukan di tengah malam ketika kamu terbangun. Kenapa? Saya jelaskan dulu pengantarnya ya. Semua luka batin kita yang terpendam, itu lokasi penyimpanannya, file-file tersebut ada di alam bawah sadar kita. Bukan di logika, bukan di perasaan dangkal kita. Nah, alam bawah sadar, gudang jiwa kita itu mudah untuk diakses di tengah malam. Momen yang paling mudah adalah di mana kamu sudah sempat tertidur, tengah malam terbangun. Biasanya kan kita terbangun untuk buang air kecil tuh. Nah, itu momen yang paling pas. Karena masih yang setengah sadar, antara sadar sama tidak pergi ke toilet gitu loh. Istilahnya tuh seperti kayak gak bawa nyawa ke toilet, kayak setengah-setengah sadar gitu loh. Andai kata teringat untuk melakukan hal ini, maka lakukanlah. Kalau kamu memang penasaran, mau tahu luka batin apa yang masih terpendam di alam bawah sadar. Caranya gini, ketika kamu terbangun di tengah malam, dengan lembut dan pelan kamu ucapkan, ucapkan perasaan apa yang masih mengganggu aku hingga saat ini, yang masih mengganggu kehidupanku. Mengenai siapa dan mengenai peristiwa apa. Muncullah. Nah, kalimatnya seperti itu. Kalau Anda lakukan dengan benar, akan muncul sosok. Berupa gambar visual, mungkin wajah seseorang, mungkin wajah orang tua, kalau orang tua kita pernah melukai kita, kalau beliau pernah melukai kita, dan itu belum tuntas, masih tersimpan di alam bawah sadar. Mungkin muncul wajah teman kita, teman SD, SMP, SMA yang pernah membuli, pernah melakukan hal tidak pantas ke kita, itu akan muncul. Atau suatu peristiwa, misalkan kamu pernah mengalami kecelakaan, dan itu sebenarnya belum benar-benar kamu ikhlaskan, masih terluka, masih traumatik, itu akan muncul. Ini cara untuk menggali, masih ada apa di dalam. Apa manfaatnya, kalau kita mau sukses atau bahagia, kita tuh harus tahu, kita bebenahnya dalam hal apa. Kata bebenah, bermakna bahwa, bebersih, menata, merapihkan, membersihkan. Lalu bagaimana kalau ternyata, setelah mempraktekkan ini, memang muncul, wajah-wajah tertentu, muncul memori tentang peristiwa-peristiwa tertentu, berarti itu kan luka batin yang terpendam tuh. Bagaimana berikutnya? Ada dua cara, penyembuhan nomor satu di alam semesta ini, adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak ada pengobatan, pemulihan lebih hebat dari ini. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah beribadah kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan luka batin tersebut. Minta tolong sama pencipta. Usaha lain yang bisa kamu tempuh adalah, kamu berikhtiar, berusaha, meminta diterapi, diterapi secara psikologis. Ya apa boleh buat? Memang segala jenis luka butuh pengobatan. Kalau di dunia medis, penyakit jasmani, terapinya dengan obat, dengan suntik, dengan tindakan-tindakan operasi. Di dunia psikologis, pengobatannya berupa terapi psikologis. Kamu bisa follow Instagram saya, dedysusanto.pj underscore official. Di story itu ada jadwal training, silahkan di cek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu. Untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya, menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyering-nyering gak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya. Psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya, ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam, maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migren, rambut rontok, pelupa insomnia, pikundini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombek karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak, beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, napsu makan tinggi, napsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah-wah-wah ya, tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu, karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat? Kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM Instagram Kuliah Psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.